Halo teman-teman, selamat datang di videonya Eli Laili. Di video kali ini saya mau membahas tentang 5 manfaat menabung yang masih sering terlupakan. Manfaat menabung sudah tidak terbantahkan lagi, hanya saja membiasakan diri agar mampu disiplin menabung secara rutin memang tidak semudah membalik telapak tangan. Pada kenyataannya banyak yang gagal menjalankan kebiasaan keuangan yang baik ini. Berikut 5 manfaat menabung yang masih sering terlupakan. Pertama, kebutuhan dana darurat. Manfaat menabung yang utama tentu saja untuk membantu mengantisipasi kebutuhan yang datang tak terduga. Dalam keuangan yang sehat, Anda perlu memiliki dana darurat yang memadai. Dana darurat akan membantu ketika mendadak muncul kebutuhan tak terduga, seperti atap rumah bocor, anak sakit yang tidak bisa ditanggung oleh asuransi, atau antisipasi kehilangan pendapatan karena terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan menabung sebagian pendapatan untuk dana darurat, Anda meminimalisir resiko terjebak pinjaman kala muncul keperluan mendadak. 2. Kebutuhan terduga di masa mendatang Selanjutnya, manfaat menabung adalah untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan terduga di masa mendatang. Contoh mudah adalah bila menyoal kebutuhan pokok, seperti kebutuhan rumah. Setiap orang pasti ingin memiliki rumah impian. Namun, agar bisa mewujudkannya, perlu menabung agar bisa memiliki dana yang cukup untuk membeli rumah. Ini adalah salah satu contoh kebutuhan terduga. 3. Keamanan finansial Memiliki tabungan menempatkan Anda selangkah lebih maju ke zona aman finansial. Ini sudah jelas, seseorang yang memiliki tabungan akan lebih tenang dalam menghadapi berbagai peristiwa di masa depan yang sekiranya membutuhkan biaya. Tabungan bisa menjadi sumber dana untuk menutup kebutuhan mendadak tersebut. Sebaliknya, bila tidak memiliki tabungan sama sekali, keuangan Anda beresiko terpapar masalah finansial kapan saja. 4. Tujuan keuangan lebih mungkin diwujudkan Untuk meraih cita-cita hidup sejahtera secara finansial, ada banyak hal yang perlu dipenuhi. Mulai dari dana darurat yang memadai, pemenuhan kebutuhan primer secara layak, memiliki proteksi asuransi yang cukup, hingga menyiapkan kebutuhan dana pensiun untuk masa tua yang sejahtera. Supaya semua itu bisa diwujudkan, dibutuhkan perencanaan keuangan yang tepat, supaya pendapatan yang dihasilkan hari ini bisa memungkinkan tujuan keuangan itu terwujud. Salah satu kunci penting mewujudkan kesejahteraan finansial adalah memiliki kebiasaan keuangan yang baik. Salah satunya yaitu menabung secara rutin. Tanpa kebiasaan menabung, tujuan keuangan yang ingin Anda wujudkan akan sulit dicapai. Terakhir, cash flow terkelola lebih sehat. Pengelolaan arus kas yang sehat adalah keterampilan finansial yang perlu dikuasai secara baik, bila Anda ingin mewujudkan keuangan yang sejahtera. Penting untuk diingat, tidak akan tercipta arus kas yang sehat bila tidak menabung secara rutin. Ketika tidak memiliki tabungan, begitu ada kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi saat itu juga, mau tidak mau, kita akan memakai pendapatan yang tersisa untuk menutupnya. Padahal pendapatan tersebut harusnya digunakan untuk membiayai keperluan lain misalnya. Tanpa tabungan yang sudah Anda siapkan, arus kas keuangan akan lebih rentan terganggu. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 manfaat dari menabung. Manfaat menabung tidak menunggu lama untuk bisa dirasakan keuntungannya. Dengan menabung, keuangan bisa terkelola lebih sehat dan peluang Anda mewujudkan kesejahteraan finansial di masa depan menjadi lebih besar. Masih ragu dengan tujuan dan manfaat menabung? Yuk, jangan tunda lagi menabung untuk masa depan lebih sejahtera. Membiasakan diri supaya dapat disiplin dan rutin menabung memang membutuhkan upaya khusus. Bila sudah mengetahui apa manfaat menabung yang utama dan strategi tepat menjalankannya, kebiasaan menabung tidak akan lagi sulit dijalankan secara rutin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga membawa manfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.